Intro Usarlah Venkata Sindhu yang lahir tanggal 5 Juli tahun 1995 adalah pemain bulu tangkis India yang menerima penghargaan sipil tertinggi India Patmasri tahun 2015. Sindhu masuk dalam jajaran atlet wanita terkaya di dunia versi Forbes pada tahun 2019. Ayahnya Pusarlah Venkata Ramana adalah pegawai Indian Railways di Secunderabad dan mantan pemain bola voli profesional anggota timnas voli India. Pada Asian Games 1986, ayahnya menjadi bagian dari tim yang meraih medali perunggu. Putri dari Pusarlah Venkata Ramana ini memulai karir bulu tangkis profesional pada tahun 2009. Dia dilatih oleh Pulela Gopi Chen mantan juara All England 2001. Sindhu meraih perhatian dunia saat mencapai ranking 20 dunia pada September 2012 di usia 17 tahun. Pada tahun 2013, Sindhu menjadi pemain tunggal putri India pertama yang memenangkan medali kejuaraan dunia bulu tangkis. Sindhu berhasil meraih gelar super series pertamanya di China Open 2016 mengalahkan Sun Yu Wakil Tuan Rumah China. Di Olimpiade musim panas 2016, ia menjadi wanita India pertama yang memenangkan medali perak Olimpiade. Ia adalah salah satu dari dua pemain bulu tangkis India yang pernah memenangkan medali Olimpiade bersama Saina Nehwal. Medali perak yang dimenangkan dalam tunggal putri Olimpiade musim panas 2016 membuatnya menjadi orang India pertama yang mencapai babak final bulu tangkis Olimpiade, dan orang India yang masuk babak akhir di tunggal putri badminton Olimpiade. Pada Olimpiade Tokyo 2020 Sindhu mendapat medali perunggu. Di ajang Indonesia Masters 2022 Sindhu melaju ke perempat final mengalahkan Gregoria Mariska Tunjung. Sindhu pun selanjutnya tampil kembali pada ajang Indonesia Open 2022. Demikian profil singkat pusarlah fan kata Sindhu, seorang pemain bulu tangkis tunggal putri India yang pernah hadir di ajang Indonesia Open 2022. Dia pun tampil kembali pada ajang Malaysia Open 2022 yang digelar selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.